To drive me, to guide me, oh doctor I feel dead inside Halo guys kembali lagi di Chanel Laksus Gaming Ada info gembira buat kita semua, terutama pencinta anime Karena salah satu hero di Mobile Legends yaitu Fanny memiliki skill yang menggunakan kabel Dan sama persis dengan anime ini juga menggunakan kabel untuk terbang Yap kalian tidak salah lagi, anime ini tidak lain tidak bukan adalah anime Attack on Titan Anime yang sudah lama sekali beredar rumor akan kolaborasi dengan Mobile Legends Dan pada akhirnya di tahun 2024 ini akan terwujud kolaborasi Mobile Legends dan Attack on Titan Dan pada akhir Januari nanti Jadi siapa yang tidak sabar untuk kehadiran kolaborasi ini Di Advance Server sudah muncul event Attack on Titan-nya Ada tiga hero yang akan mendapatkan skin Attack on Titan Yang paling utama tentunya adalah Fanny yang akan mendapatkan skin menikah saat Sherman Selanjutnya ada Martis yang akan mendapatkan skin Levi Acerman Dan yang terakhir yaitu Yin, yang akan mendapatkan karakter utama di Attack on Titan yaitu Eren Yeager Untuk kolaborasi ini Fanny lah yang cocok sekali, karena memiliki skill menggunakan kabel Untuk Yin ini adalah skin anime keduanya setelah kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen yaitu Yuji Itadori Dan juga sama-sama karakter utama di animenya Untuk mendapatkan skin Attack on Titan kita harus mendapatkan Wings of Freedom Crest Dari yang terkecil yaitu 5 Wings of Freedom Crest Sampai yang terbesar yaitu 20 Wings of Freedom Crest dengan cara menggacahnya Harga gacha yaitu 50 Diamond 1x Draw dan akan didiskon setiap harinya sebanyak 50% Jadi hanya membayar sebanyak 25 Diamond saja Kalian bisa memanfaatkan cicil gacha harian setiap harinya agar skinnya menjadi murah meriah Dan untuk yang 10 kali draw kalian perlu meluarkan harga 500 Diamond Dan akan mendapatkan diskon 10% jadi cuma membayar 450 Diamond saja Kegunaan Wings of Freedom Crest tadi yaitu untuk menukarkan skin Attack on Titan-nya Satu skin Attack on Titan membutuhkan 1200 Wings of Freedom Crest Ada juga perintilan lainnya seperti efek spawn, efek recall, efek eliminasi dan juga border avatar Di sini tidak ada skin lain seperti Epic dan lain-lain Tetapi hanya ada skin kolaborasinya saja Jadi event ini tidak worth it untuk player gratisan Tetapi jika kalian ingin menguji keberuntungan kalian boleh saja dicoba untuk menggacah event ini Semoga kalian dapat langsung skinnya Oke seperti biasa kita akan coba lihat animasi gachanya seperti apa Wah animasinya lumayan keren sekali berbeda dengan gacha kolaborasi yang lainnya Hanya gerakan gambar saja, yang sudah nonton animenya pasti tahu adegan ini karena sangat ekonik sekali di Attack on Titan Animasi gacha Attack on Titan mengambil potongan adegan di mana saat kolosal Titan berubah dan menghancurkan tembok Oke guys mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan kolaborasi Mobile Legends dan Attack on Titan Untuk info selanjutnya kita tunggu saja nanti Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe dan tinggalkan komen kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton